Saya tidak suka orang yang mendramatisasi seolah-olah negara kita ini korupsi merajalela dan lain-lainnya dan lain-lainnya hanya karena metode pembukaan demokrasi ini kita terima lalu kemudian itu dijadikan dasar untuk memperkuat satu rembaga yang tidak bisa dikontrol itu saja masalah saya Indonesia ini mengintroduksi hukum publik harus melalui jarur konstitusional itu sudah buat kita nah tentu kepentingan mengedukasi orang Islam lebih banyak daripada mengedukasi orang bermuslim di Indonesia karena bahkan lebih banyak-banyak oleh yang tidak pahamnya pasti lebih banyak Pak karena itu mari kita berlapang dada melihat dinamika ini bahwa ini adalah dinamika pergabungan sebagai bangsa pada saatnya ketika tangan dingin kita otak besar kita dan jiwa milah yang lampang, yang luas kita percaya bahwa Indonesia bisa menjadi jawaban atas konflik yang ada di dunia sekarang ini karena sejak awal Indonesia didesain untuk menjadi ideologi dunia orang lupa silah kedua daripada silahkan dan internasionalisme dengan kemanusiaan yang adil dan berada kita itu ngantor dengan bahwa itu di dedung Konefo yang dibuat oleh Bukarno untuk mengintroduksi ide-ide baru kepada dunia setelah kemerdekaan Indonesia konferensi Asia Afrika ramai negara-negara di dunia yang merdeka gara-gara inspirasi dari pidato Bukarno Indonesia tidak mungkin menjadi player kecil dia adalah player yang besar karena itu saya yakin dengan dialog yang terus-menerus menikmati reformasi dan demokrasi kita mudah-mudahan kita akan sampai kepada satu soliditas yang mantap sehingga Indonesia ini menjadi agar dari perubahan tata dunia baru kita yang lebih baik saya yakin Indonesia tidak saja bisa menghandle masalah dalam dunia sendiri pahlawan energi dan lain sebagainya termasuk masalah sosial kemacarakatan tapi Indonesia akan menjadi agen dunia yang menolong bangsa-bangsa lain yang masih miskin kelaparan kekurangan energi dan kacauan karena tidak punya konsepsi berdekaan yang baik nah baru saya masuk sedikit ke terakhir ke isu korupsi begini Pak melihatnya tadi saya pilih orang Pak Gubernur Pak Gubernur berubah peluang-peluang dulu demoknya diperlain demok sekarang dari ngajak saya ini prinsip negara demokrasi kita bikin terbuka semuanya demokrasi itu mengubah kita dari masyarakat tertutup jadi terbuka kalau kita tahu bahwa setelah demokrasi lebih banyak korupsi kenapa kita berubah? justru karena kita sadar setelah kita buka ini negara korupsi berubah karena tidak ada yang tertutup dulu itu korupsi tetapi tertutup tidak ada yang tahu dan besar tetapi setelah kita buka apa itu kamar pun kalau sumpuk banyak kecoa banyak ikus tapi mulai kita buka matahari masuk itu semua hilang kalau kita jangan rasa murah itu Pak sekarang kalau ketahuan dia itu di apa waktu rasanya itu 4 orang kecil itu ada tulisan kering itu sehat tulisannya nah begitu kita buka tapi akibat lainnya adalah rami orang mengenal apa yang ada di dalam ketemu lagi lagi dengan dunia sosial media seolah-olah masalah itu tambah banyak bukan tambah banyak karena kita tertutup kita jadi tahu semua hal sekarang tidak bisa banyak baca tidak Pak jadi pendapat salah kostum saja bisa viral di sosial media ya salah bersikap salah andri salah ngomong diretak orang bisa kena buli kita Pak habis-habisan nah ini adalah akibat sistem terbuka caranya menghadapi sistem terbuka adalah pertama menjaga terbukaan itu supaya tetap ada dan saya yakin dengan keyakinan yang mendalam karena kita membuka sebuahnya dari desa sampai ketiga pusat maka sebetulnya apa yang disebut korupsi juga hilang tugas kita setelah kita membuka dengan membuat konstitusi yang lebih baik ya konstitusi kita dulu itu apa executive handy sekarang konstitusi kita itu adalah public handy rakyat lebih penting disitu ada hak-hak manusia termasuk hak untuk mendapatkan informasi dari lembaga negara kita sedang buka semuanya sekarang ini tidak ada lagi executive handy dulu namanya concentration of power after president sekarang ini check and balance the system kita bukit check and balance the system DPR juga tampak kuat sehingga executive juga tidak bisa main-main dengan cara ini executive sebagai pengelola uang negara yang paling besar penyebabkan tidak berani macam-macam jangan lupa executive itu adalah sumber pengelola sumber daya publik yang paling besar kalau di DPR dulu itu saya sering mengungkapkan bahwa data yang dipakai oleh DPR dari APBN itu hanya 0,023% dari total APBN sementara 99% lebih itu berada di tangan executive tetapi setelah ini kita buka DPRnya diperkuat check and balance the system yang terjadi pasti itu kurang Bapak-bapak sebagai penyakit pasti tahu sekarang ini tidak boleh kita main-main kontrol publiknya kuat kontrol masyarakat sipilnya kuat medianya terbuka ada sosial media dan itulah salah saya atau kegelibat atau kritik saya yang kemudian dianggap salah saya tidak saya tidak suka orang yang mendramatisasi seolah-olah negara kita ini korupsi merajalela dan lain-lainnya dan lain-lainnya hanya karena metode pembukaan demokrasi ini kita terima lalu kemudian itu dijadikan dasar untuk memperkuat satu rembaga yang tidak bisa dikontrol itu saja masalah saya saya tidak percaya itu karena demokrasi sistem terbuka karena itu siapapun yang ingin melanggulkan demokrasi kita dia harus mengandalkan sistem demokrasi dalam keterbukaan negara dan jangan dalam kelembagaan negara bahkan sekarang ini keterbukaan itu masuk ke dalam semua termasuk lembaga keagamaan apa yang tidak terbuka sekarang keterbukaan ini sehat buat kita nah perbedaan desis inilah yang saya kritik dan saya menulis buku tentang ini ya bahwa yang namanya keberadaan korupsi itu harus mulai tiga tahapan yang pertama adalah mereform regulasinya dan sudah kita lakukan empat kali akan berbeda kita adalah reform terhadap regulasi dasar luar biasa diskresi dikurangi keterbukaan yang dilayani ya yang kedua adalah memperkuat institusi inti institusi yang tidak berkuat karena institusi adalah jaminan bagi rakyat kita untuk mendapatkan kehadilan termasuk di dalamnya adalah institusi berundang hukum saya menanggap kalau kita cuma memperkuat KPK lalu bagaimana hasil pemberantasan korupsi di Sabang sampai Merauke kalau pemberantasan korupsi ini hanya menjadi tontonan di jalan rasunah sahib apa nasib dari bangsa ini korupsi sebagai satu persoalan di dalam pernegara harus disebarkan filusius antinya ke seluruh dunia dan itu hanya mungkin melalui pembuatan seluruh baga pernegara hukum tidak saja satu dan yang ketiga setelah kita perbaiki institusi sebelumnya kita perbaiki regulasi memperbaiki institusi kita bikin perbuka transparan dan sebagainya sebagai mantel hasilnya institusi demokratis dan yang terakhir adalah melatih manusia-manusianya etika-etika dan menurut saya karena bangsa kita adalah bangsa berketuhanan seharusnya mendidik etika itu lebih gampang bukankah kita ini umat yang beragama yang dari kecil kita itu ditakut-takuti tentang pengawasan Tuhan keharusan kita jujur keharusan kita berterus terang menurut saya itu positif terhadap itu yang beratasan korupsi pertanyaannya kenapa itu seperti tidak nampak jawabannya terlalu banyak kampanye daripada menunjukkan realitas dan terlalu banyak mencana diri untuk melambangkan seolah-olah kita ini terus punya pekerjaan besar daripada jujur bahwa sebenarnya kalian kita sudah lebih baik ada satu penyakit negara yang saya ingin katakan sebagai bahaya ditulis oleh seorang wartawan yang terakhir yang seringkan namanya Terror Factory negara ini dan kadang kata dia sering membuat masalah supaya seolah-olah masalah itu tambah banyak dan semakin banyak masalah itu dikeluarkanlah banyak dana untuk menyelesaikan masalah itu seolah-olah kita perlu sepada dengan ini karena itu saya ini menjawab sebelum ditanya ya kenapa saya mengajak kita positif kepada angka itu supaya tidak bunga kalau kita tidak bunga begitu kita bunga harum sepuluh Indonesia kita semua akan terharum terhibur oleh keterbukaan itu tapi bagaimana kalau di dalamnya ada masalah ya itu tidak terbaik ini kita support dia dengan obat-obatnya yang membuatnya hal terbaik tapi jangan takut dengan keterbukaan karena inilah nasib kita sekarang kita sudah terbuka tadi saya sudah bicarakan tentang keterbukaan dalam kaitannya dengan hubungan kita dalam kebijakan dan hubungan antara kongkong dan agama sekarang keterbukaan juga adalah fondasi dari membangun negara yang bebas dan agi korupsi perkembungan Sulawesi Utara ini bisa menjadi etalase dari kedua-duanya di bawah kepemimpinan PAUI bahwa Sulawesi Utara ini bisa menjadi contoh dari murninya hubungan saling menghargai dan mencintai diantara sesama kita sesama anak bangsa dan sesama umat manusia dan juga bisa menjadi etalase bagi satu pemerintahan yang menerapkan government sehingga mendapatkan predikat yang baik dari pemerintah termasuk dari pemerintahan kita itu saja semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih